Intro Assalamualaikum halo para pencinta militer Yang mana guys drone menjadi salah satu senjata andalan di medan perang selama bertahun-tahun Berbeda dengan dulu ketika drone masih membutuhkan pilot manusia yang mengendalikannya Zaman sekarang drone bisa menyerang secara otomatis guys Makin canggih kan? Tapi sangat mengerikan guys Bukti kecanggihan tersebut tercatat dalam laporan PBB yang merinci sebuah insiden pada tahun 2020 yang lalu Seperti dikutip dari Metro bahwa tahun lalu sekelompok pemberontak Libya diserang oleh pesawat tak berawak Yang bertindak secara otonom Laporan PBB itu guys melaporkan kemunculan kendaraan udara tempur tak berawak dan sistem senjata otonom mematikan Drone ini menyerang pemberontak tanpa masukan atau perintah dari operator manusia Wow Jika benar insiden ini menandai pertama kalinya mesin bertindak sendiri untuk menargetkan manusia Tak ada kematian yang dilaporkan Namun pesawat tak berawak tersebut syarat dengan bahan peledak dan mampu menyebabkan korban yang signifikan Menurut laporan Maret dari panel ahli Dewan Keamanan PBB di Libya Quadcopter Cargo 2 digerahkan di negara Afrika Utara tersebut pada Maret 2020 guys Insiden itu guys terjadi selama pertempuran antara pemerintah Libya dan dasukan yang setia kepada Khalifah Haftar guys Komandan faksi yang memisahkan diri dari tentara nasional Libya Drone Cargo 2 dapat diterbangkan oleh operator manusia atau mereka dapat menggunakan kamera on block dan kecerdasan buatan Untuk mencari target secara mandiri guys Ketika sudah cukup dekat drone kemudian meledak saat terkena pemicu guys Yang mana guys menurut laporan itu Pasukan Haftar mundur dari Tripoli ketika mereka diburu dan terlibat dari jarak jauh oleh drone Cargo 2 itu Begitu mundur mereka terus menerus menjadi sasaran drone dan sistem senjata otonom yang mematikan tersebut Ada pun drone di program untuk menyerang target tanpa memerlukan konektivitas data antara operator dan juga amunisi guys Yang mana pada akhir tahun 2020 Kepala Angkatan Bersenjata Inggris General Sir Nick Carter memprediksi bahwa pada tahun 2030-an Tentara Inggris bisa memiliki 30 ribu tentara robot Wow Yang mana lebih lanjut dia memperkirakan bahwa Sanya Angkatan Bersenjata yang dirancang untuk tahun 2030-an Dapat mencakup hal-hal seperti mesin otonom atau yang dikendalikan dari jarak jauh yang mampu berperang bersama manusia guys Wah wah Saya meyakini kita bisa memiliki pasukan sebanyak 120 ribu Dimana 30 ribu diantaranya mungkin robot siapa yang tahu Pungkas dia guys Dikatakannya modernisasi pada dasarnya berarti akan menggantikan beberapa kemampuan Sejauh ini Kebijakan Kementerian Pertahanan Inggris adalah bahwa Sanya hanya manusia yang dapat menembakkan senjata Namun Angkatan Darat Inggris sendiri telah berupaya melakukan perekrutan selama beberapa tahun Dan mungkin saja dalam beberapa dekade mendatang Teknologi diperlukan untuk menutup celah yang ditinggalkan oleh tentara manusia Jadi di masa depan Kita mungkin akan mendengar lebih banyak tentang insiden drone atau mesin yang menyerang orang tanpa pengawasan manusia Wow Guys para pecinta militer Sobat militer Bagaimana tanggapan kalian tentang ini Silahkan berikan tanggapan dan komentar terbaik kalian di bawah Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like nya Agar membuat saya lebih semangat lagi dalam memberikan informasi-informasi menarik lainnya Seputaran militer yang ada di seluruh dunia Dan juga guys bagi para pecinta militer yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan bila juga kalian tidak ingin subscribe ya jangan dipaksakan Yang penting terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax